Hai iya pribadi kan itu tuh jangan itu menjalani guys masuk lagi ini jalan ini ya ini harumau oh iya ah 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 ini perkembangan dari PT Pindad ini saya melihat sangat luar biasa cepatnya kalau saat lalu kita manijau yang di Turen Malang yang untuk peluru dan amunisi sekarang kita melihat disini yang berkaitan dengan apa ini penderitaan tempur dan saya melihat juga perkembangnya sangat cepat sekali di tahun 2022 peringkat pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79 tahun 2022 kita perkirakan tahun ini sudah masuk ke tahun 2024 kita perkirakan akan masuk ke 60 angka 60 tetapi di 2025 kita sudah masuk ke top 50 jadi progresnya kelihatan dan kalau kita lihat hasil produksinya produk-produknya itu ini sangat bagus dan pendapatan dari PT Pindad sekarang per tahun sudah berapa? Tahun 2022? Tahun 2022 kita sekitar 25 triliun 25 triliun 2023 kita 27 naik 2023 27 triliun dan itu juga yang paling banyak adalah pesanan dari Menhan Kementerian Pertahanan kalau dari negara lain kalau dari negara lain kalau dari negara lain kita sudah ekspor kita ekspor munisi ke US dan itu setiap bulan kita mengirim 2 kontainer ke sana sekarang banyak sekali juga permintaan senjata pistol dan kenderaan tempur dari Pindad artinya ada sebuah prospek ada sebuah peluang yang harus dimanfaatkan ya Pak tadi kan pak naik maung tadi naik pantis suruh naik apa? maksudnya gimana pak? ya naik maung emang disini kan produksi dari Pindad kan yang akhir-akhir ini terkenalkan maung mulus ya pak? mulus bagus yang nyetir juga tersendat-sendat sedikit bagus pak soal panglima TNI tadi kan Pak bilang masuk dalam proses pak apa? panglima TNI yang kasat itu perpanjangannya yang dalam proses atau pergantiannya pak itu dalam proses? tadi pertanyaannya apa? perpanjang perpanjangan panglima TNI itu masuk dalam proses itu tuh pergantiannya atau perpanjangannya pak yang dalam proses panglima yang kasat pak? gantiannya masih dalam proses tapi dari pemerintah sendiri menerima opsi perpanjangan tidak pak? apanya? perpanjangan dari DPR yang bilang masa jabatan panglima diperpanjang? semua opsi bisa-bisa aja tapi semuanya masih dalam proses apa? 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 isunya pak? ada isu ya? ya ditanyakan lah dalam situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu jadi tolong di cross-check kebenarannya terima kasih 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 Terima kasih.